Intro Oke, Assalamualaikum Wr Wb Teman-teman semua Nah sekarang kita akan coba nih ya Kita akan setup Visual Studio Code Untuk tutorial Object Oriented Programming ini Oke Nah sekarang kita di Windows nih ya Jadi kita akan setup untuk Windows Nah pertama nih teman-teman semua Pertama adalah kita buka dulu browser kita Terus kita akan installkan si min.gw ini Oke Nah disini di min.gw nya Kita akan download dulu Ini adalah compilernya teman-teman semua Jadi kita akan download ini yang min.gw untuk yang 64 Oke Nah kita klik aja Nah disini kita akan download Kita akan tunggu ini akan otomatis teman-teman semua Untuk ngedownloadnya Ya Oke Ini kita save aja Kita akan taruh di folder download ya Kita save Nah Oke kita tunggu Nah lalu kita buka si folder downloadnya Nah dari sini kita langsung installkan aja ya Nah ini kita installkan aja Ya Next Next Oke Nah nanti Nah disini teman-teman semua Jadi disini ada arsitektur nih Nah jadi disini kita bisa pilih yang atas Itu adalah I686 Ya ini untuk yang 32 bit Atau pilih yang bawah untuk yang 64 bit Nah ini tergantung Kalau misalkan Komputernya ini kalian mau bikin aplikasinya untuk yang mana 64 atau 32 Nah kalau saya Saya akan pilih yang 64 ya Ini akan saya sebenarnya saya akan installkan dua-duanya teman-teman semua Biar nanti Jelas ya Jadi kalian pilih aja Mau yang mana ya Oke Sekarang kalau sudah dipilih Langsung aja kita install ya Oke Kita installkan Next Nah disini dia akan terap foldernya Lihat disini kalau yang 686 Dia akan masuk di yang program filesnya yang x86 Ini artinya untuk yang 32 bit Oke Oke ini kita next aja Nah dia akan mendownload Oke cepat ya Oke mantap Finish Nah udah Lalu teman-teman semua Jadi si minjw ini Atau si compilernya ini Gak akan bisa langsung dipakai Nah biar bisa dipakai Ya dengan mudah Itu kita edit dulu si system environment variable nya Oke Di system environment ini Kita akan masukkan si Tempat aplikasi si minjw itu dimana Gitu ya Oke ini kita langsung aja masuk ke windows Terus kita ketik aja si environment Nanti akan keluar si edit the environment variables Oke teman-teman semua Ini untuk windows 10 ya Untuk windows 7 sama windows 8 Kalian coba cari deh caranya gimana Ya ini untuk ngebuka si system properties ini teman-teman semua Oke Nah dari sini kita langsung aja Pilih yang bawah Environment variables Nah disini kita pilih system variables ya Yang path ini Oke ini kita edit Nah kita akan tambahkan di bawahnya Teman-teman semua Nah apa yang harus kita tambahkan Itu adalah yang tadi kita install ya Nah sekarang kita buka dulu si folder yang udah kita install tadi Ini yang untuk 64 bit Nah untuk yang 64 bit Kalian pilih di program files ya Terus kita pilih si minjw ini Terus ini dan Lihat ini minjw64 ya Oke ini masuk ke bin Nah ini yang kita kopikan Foldernya Kedalam sana nanti Oke Nah untuk yang 32 bit Kalian pilihnya di C ya Program files x86 Oke Ini kita select aja Lalu kita masuk ke minjw64 Masuk kesini Nah nanti disini lihat Jadi minjw32 Jadi yang ini untuk 32 bit teman-teman semua Ini kalian buka aja Nah disini juga sama Di bin ya Nah ini adalah folder compilernya Nah oke Jadi kita punya dua nih Yang atas adalah 64 Yang bawah adalah 32 Nah kalian pilih Yang kalian install tadi yang mana Oke Nah kalau saya kan pakai yang 64 nih Ini saya kopikan aja Ya ini di Select dan di copy teman-teman semua Lalu kita new disini Kita taruh si foldernya disini Gitu Oke Jadi ini sudah masuk Kita oke Dan kita oke Oke ya ini kita close aja dua-duanya Nah untuk ngecek bahwa dia udah jalan atau belum Ini kita buka Masuk ke cmd teman-teman semua Masuk kesini Nah disini Kalau misalkan ya Oke sekarang kita ada di drive h ini Nah untuk masuk ke drive c Kita pakai c.2 ya Enter Nanti dia masuk ke c Oke Lalu kita cls aja Untuk nge-clear si Command Promnya Nah dari sini Kita akan coba cek nih Oke kita cek Kita ketikan aja G++ Min-min version Teman-teman semua Nah Nanti akan keluar ini Ini adalah yang tadi kita install ya Kalau misalkan kalian yang 64 bit Akan keluar ini X86 64 Kalau yang 32 berarti jadi I686 Gitu ya Oke Oke udah jalan nih teman-teman semua Nah sekarang kita download Si Visual Studio Code nya Oke Kita pakai Visual Studio Code teman-teman semua Biar Sama ya Karena ini multi platform Jadi biar tutorialnya bisa diikutin oleh semua orang gitu Kalau misalkan kita pakai Misalkan saya pakai Visual Studio Yang di Linux sama di Mac gak bisa pakai Kalau saya pakai Xcode Yang di Windows sama di Linux gak bisa pakai gitu ya Jadi kita pakai Visual Studio Code aja Dan kita kenapa gak pakai kode blocks Dan kita gak pakai Dev C++ Karena kalau pakai itu Itu kemungkinan akan ada perbedaan teman-teman semua Jadi kalau misalkan kalian mau ikutin bener-bener si tutorial ini Playlist ini ya untuk OOP Kalian pakai Visual Studio Code oke Jadi ikutin aja setupnya Jadi nanti tutorialnya akan Sama persis Oke Nah sekarang kita download aja Visual Studio Code nya Nah kita pilih yang Linux Bukan dong yang Windows ya Kita pilih yang Windows Nah disini kita akan download Kita tunggu aja teman-teman semua Nah ini udah Kita save Oke Masuk situ Dan kita install Ya kita double klik aja Langsung dari sini Nah dia akan menginstall teman-teman semua Nah ini kita Accept Kita next Ya kita accept Accept Oke accept ya Next Nah kita install aja Boom ya kita install Mana nih ya Oke dengan kekuatan Sip Langsung beres Kita finish Dan dia akan muncul ini ya Oke Kita sudah install Visual Studio Code nya Nah sekarang kita akan setup Untuk proyek C++ teman-teman semua Nah dari sini Kita bikin dulu Pilih yang atas tuh ya Pilih file explorernya Nah kita open folder ya Disini untuk Bikin proyeknya Oke kita bikin template nya dulu Teman-teman semua Jadi nanti kalau misalkan Kita mau tutorial lagi Gitu ya Tinggal di copy aja si foldernya Dan kita rename Dan nanti kita bisa bikin Proyek baru gitu ya Oke langsung aja Kita open folder Masuk kesini Kita pilih Mau ditaruh dimana nih Si foldernya Kita taruh yang sama aja deh Kita di user Oke Di cek user Dan masuk ke Username kalian Misalkan kalau nama kalian otong Pilih users otong Kalau misalkan kalian namanya ucup Pilih users ucup Oke Kalau kalian namanya varel User varel dong Oke Disini Udah Nah disini Kita langsung aja bikin foldernya Kita bikin namanya adalah Tutorial C++ OOP Oke OOP gitu Ini adalah folder tutorial kita Oke Nah sekarang kita bikin lagi Disini Kita bikin lagi folder baru Teman-teman semua Kita bikin folder baru Kita kasih Namanya adalah Template ya Karena ini adalah Template yang mau kita pakai Nah ini adalah Templatenya Kita bikin aja 00 Minus Template Oke Nah disini udah Ini adalah yang mau kita pakai Kita select aja Dan select folder Oke Nah sekarang kita sudah ada di folder Si template Oke mantap Nah Oke Sekarang kita close dulu Nah disini teman-teman semua Udah kita bikin folder template nya Sekarang kita install extension nya Yang mau kita pakai Buat develop si C++ OOP ini ya Nah sekarang kita pilih dulu nih Si extension ini ada di kiri bawah Nah disini kita install si extension nya Biar ada auto complete nya IntelliSense nya Untuk Visual Studio Quad ya Kita ketik aja C Garis miring C++ Nah ini adalah Mana Nah ini ya Ini dibuat oleh si Microsoft Ini adalah intelligence nya Bisa dibuat juga Dan sebagainya Nah ini kita Install support Untuk bahasa C++ Di Visual Studio ya Oke kita install aja Teman-teman semua Ini kita install Oke Sudah beres Nah ini kita install juga Yang kedua adalah Si icon Teman-teman semua ya Saya suka dengan icon ini Kita install aja Kita install Nah ini VS Code Icons Kita install Oke sudah Pilih lagi Kita pilih Temanya ya Temanya kita pilih ini Dark Atom ya Kita mana-mana Mana bukan Mana Atom mana Oh itu Itu Atom One Dark ya Ini kita install aja Oke Kita install Oke sudah terinstall Semua extension nya Nah sekarang kita Di template ini Di project nya Kita bikin 2 folder Teman-teman semua ya Yang pertama Kita bikin Folder itu Klik aja di sebelah Yang kedua Itu ada tanda folder Kita pilih Kita bikin Namanya adalah SRC Nah SRC ini Ini adalah untuk Source Code nya ya Untuk file kerja kita Oke yang pertama Udah Nah yang kedua Itu kita bikin Folder Bin Teman-teman semua Ini adalah untuk Binary nya Atau nanti mungkin Kita bikin buat Si output nya ya Oke kita bikin Output nya disitu Oke jadi kita punya 2 folder Folder kerja Dan folder output Mantap Nah sekarang Dari sini kita bikin Aja si file nya Teman-teman semua Kita klik kanan Di CSRC ya Kita bikin New file Oke Nah kita kasih namanya Main.cpp Oke mantap Nah ini adalah file C++ kita Oke kita gedein dulu Mana oh ya ini Extension nya Nanti kalau udah beres Ke install Dia akan minta reload Itu di klik aja Teman-teman semua Nah kita akan reload Nge-refresh ya Oke Sekarang kita bikin Program Sederhana aja ya Kita bikin program Hello World Nah langsung aja Kita buat Seperti biasa Include si Iostream nya Kita using Namespace STD Seperti biasa Teman-teman semua Lalu kita bikin InPaint Disini kita tulis aja Main dan Enter Nanti dia akan muncul Ya si autocomplete nya Kita kasih Cout Kita kasih Ini aja lah Testing Endline Oke Udah beresnya Ini adalah file Cpp Sederhana kita Oke Sudah Nah Dari sini kita akan coba Untuk Pertama ya Kita akan setting dulu Si project ini Nah kita pilih Teman-teman semua Dengan mengetikan Control Shift P Oke Control Shift P Nah nanti disini Kita pilih aja C Langsung ketik ya Di atas itu C Diris miring C++ Nah ini ada edit Configuration Kita pilih aja Oke Nah ini adalah Untuk konfigurasi Project kita Ya Oke akan muncul Disitu Nah lihat Di sebelah kiri Itu akan ada Folder baru ya Titik VS Code Nah itu adalah Settingan untuk Project ini Atau untuk folder ini Teman-teman semua Nah disini Kalau dilihat Ada compiler nya Teman-teman semua ya Ini akan sesuai Dengan folder Yang udah kita install tadi Oke si compiler yang ini Itu kalau saya Itu posisinya ada disini Dia akan ngikutin folder ini Teman-teman semua Oke bin Dan disini Ya itu ada Si GCC nya disitu Oke Nah udah Ini Kita lihat disini Untuk bahasa C nya Dia pake yang C11 Atau C tahun 11 Tahun 2011 ya Dan C++ nya dia pake Yang C++ 2017 Gitu Oke Intelligence mode nya pake C language Oke Dia akan otomatis disitu Oke ini udah Kita close aja Nah lalu Yang kedua adalah Kita akan bikin Si Compiler nya Atau cara compile nya Kita pake Task Oke T A S K S Itu ketik aja disitu Jangan lupa Ctrl Shift P lagi Kita konfigur Task Oke Kita konfigur Task Ini untuk Otomasinya teman-teman semua Di si Visual Studio Code Nah Kita pilih yang paling bawah Create Task.json Ini kita Klik aja Kita pilih others Nah ini akan muncul ini Nah kita akan bikin Kita pindahin si proses Compiling nya Yang ada di CMD Kesini teman-teman semua Nah udah ya Oke Sekarang Coba deh Kita buka dulu Ntar ini kita delete dulu ya Kita delete Kita bikin task Oke Nah Kita bikin task baru aja Pake kurung siku Disitunya Setelah kurung siku Kita kasih kurung kurawal Nah lalu kita kasih label Nah kita kasih namanya nih Namanya apa Kita kasih namanya Compile Si plus plus Oke Pake koma Nah kita taruh di bawahnya Tipenya Kita pake shell ya Koma lagi Shell itu artinya dia terminal Teman-teman semua Atau CMD ya Oke Kita kasih disininya adalah Comment Kita akan pake Sekarang kita akan pake Comment nya adalah G plus plus Nah kita buka Dulu CMD nya Nah coba kita cek ya Kalau kita ketikan G plus plus Hasilnya apa Hasilnya adalah fatal error ya Ini kenapa Karena kita belum punya File target nya Nah tapi kita udah tau ya Kalau ini udah jalan Nah Lalu disini G plus plus Kita punya namanya Argumen Atau args ya Nah argumennya apa Ini adalah yang ada di belakangnya Si G plus plus Oke Sekarang kita buka lagi CMD Teman-teman semua Nah disini Kita akan coba Mengcompile secara manual ya Nah sekarang kita Akan pindah folder dulu Pertama Ini kan kita masih di H nih Tadi kan kita Project kita ada di C ya Di user Terus di file Di nama kita Terus ada di tutorial CPP OOP ya Nah sekarang kita pindah dulu deh Dari sini Kita pindah drive Cara pindah drive itu adalah C.2 Oke udah Kita cls Kita masuk ke foldernya ya Cara masuknya itu adalah CD CD itu adalah Change directory Teman-teman semua Nah Kita di C nih Sekarang kita mau masuk ke directory Berarti dari sini ke users ya Kita ketik aja CD Users Oke Udah Terus kita masuk garis miring Itu berarti Ada folder apa setelah users Itu adalah namanya Kalau saya namanya adalah Z ini Udah Masuk ke situ Nah sekarang Posisinya di C.2 Users Sama si Folder itu Berarti sekarang si command promptnya Udah ada di folder ini ya Oke Sekarang kita dir Nah lihat Saat kita dir Ini adalah folder Semuanya yang ada di User saya Oke Nah sekarang kita Masuk nih Dari sini kan kita udah tau Masuk ke tutorial CPP OOP ya Kita langsung aja CD Kita ketikan Tutorial Langsung aja Langsung kita kasih tab Ya tutorial Tab Dia otomatis Langsung dapet tutorial CPP OOP itu Tanpa harus mengetik Sepanjang-panjang itu Ya Oke dari sini Udah Nah ini kita CLS Kita dir Lihat Di sini ada di 00 template Nah kita pilih juga Karena itu project kita ya Kita CD 00 template Udah Nah Kita dir lagi Udah akan masuk ke Project kita Oke Ada projectnya di situ Kalau kita masuk ke CD SRC Mata kita akan bisa lihat Di situ ada Lihat Ada main CPP ya Nah kita mau Ngecompile si main CPP ini Sip Nah Tapi karena kita Posisi si projectnya itu Ada di luar Dari si SRC ya Secara umumnya Kita pindah dulu ke luar Teman-teman semua Untuk mundur satu folder Dari SRC Pindah ke template Itu pake CD Titik-titik ya Itu artinya Mundur satu Teman-teman semua Mundur satu folder Nah sekarang kita udah ada di Si folder ini ya Di template Nah dari sini Gimana cara ngecompilenya Oke Nah kalau misalkan Ada di tutorial di C++ dasar Ya kita udah tau Cara ngecompilenya adalah Gini teman-teman semua Kita kasih G++ Oke Di belakangnya Kita kasih Biasanya kalau yang lengkap Kita pake standarnya Ya kita pake STD Sama dengan Kita pake C++ 17 Ini adalah Versi C++ nya ya Kita kan pake ini Untuk Memastikan bahwa Yang kita pake itu Yang terbaru Teman-teman semua Lalu kita masukin File source code nya Nah filenya ada dimana Ada di folder SRC dong ya Kita ketik aja Titik garis miring Ini artinya adalah Masuk ke folder Ini relatif ya SRC Oke Ini adalah Folder relatifnya Kalau misalkan Mau yang absolute Berarti kan pake C.2 Garis miring User Garis miring Nama Garis miring Itu panjang banget Kita pake titik Garis miring Ini adalah untuk yang relatif Terhadap si Folder ini ya Oke SRC Terus kita kasih Disininya ada Ada apa Ada file cpp nya ya Nah kita mau ambil Semua file c++ Berarti kita pake Bintang Titik Cpp Ini artinya Ngambil semua File c++ Yang ada di folder SRC Teman-teman semua Oke Kalau sudah Nah kita mau Outputkan kemana Nah kalau gini aja Nanti dia outputnya Bakal ada di Folder template ya Nah kita mau masukin dia Ke folder bin Nah gimana caranya Caranya adalah pake Minus O Min O Ini adalah untuk setting output Outputnya ke Titik Garis miring Bin Garis miring Nah kita kasih Si file outputnya Kita kasih aja namanya Mine.exe Ini adalah file executable nya Kalau udah kita enter Nah udah beres nih ya Nggak ada message error nya Nah ini kalau kita buka di bin Itu akan ada si file Mine.exe nya Itu adalah file Hasilnya teman-teman semua Nah Oke Nah sekarang berarti Udah jalan nih Nah ini Yang akan kita pake di Args nya Di task.json Oke Gampang ya Oke Keren Nah sekarang kita akan pindahin ini Ke si task.json Nah sekarang masuk disini ya Pertama Berarti kita punya argument nya adalah Min std C++17 Yang kedua adalah Si folder yang mau kita compile Nah ini pake garis miring nya 2 kali Teman-teman semua Ya Biar Dia nggak pusing Karena si garis miring itu Dia ada Format sendiri ya Kita min o Pake koma lagi Sama juga Untuk yang di bin Kita pake garis miring nya 2 Teman-teman semua Bin Garis miring Mine.exe Oke Sudah ya Beres Mantap Ini kita save Kita save Oke sudah sama ya Ini sudah sama Mantap Ini kita save aja Nah yang kedua adalah Setelah kita meng-compile Kita mau ngerun Si hasilnya ya Nah cara ngerun nya Itu adalah gini Gampang banget Itu kita pake langsung Pake titik garis miring Bin Garis miring Mine Ya Langsung aja nggak usah pake .exe Liat Akan keluar Testing disitu Ini cara ngejalanin nya Berarti kita bikin lagi Ya setelah kita meng-compile Kita mau bikin Satu task lagi Untuk ngerunning si File nya Nah Coba kita bikin deh Disini Pake kurung-kur awal Dan dipisahkan dengan koma Teman-teman semua Taruh disininya Label Ya kita Pilih namanya adalah run Oke Sudah kita pake koma Tipenya juga sama Kita pake tipenya adalah shell Oke Dan kita kasih Comment nya Nah comment nya disini bukan G++ Tapi adalah Memanggil si Ix yang tadi Berarti titik Garis miring 2x Bin Garis miring 2x Dan mine Itu kurang 1 Nah gitu Kita kasih koma Nah lalu Disini Kita pake Depends on Teman-teman semua Nah Depends on Ini artinya adalah Saat kita ngerunning Task nya si Yang kedua ya Yang si run ini Kita mau ngejalanin dulu Yang task Sebelumnya Gitu Karena ini kan terpisah ya Nah kita gak mau Ngecompile dulu Baru ngerun Kita pengennya pas ngerun ini Dia ngecompile Otomatis gitu Nah berarti kita tambahin Si depends on nya Itu adalah Compile Si plus Plus Udah Otomatis dia akan ngejalanin Task yang di atas Keren Nah Udah Mantap ya Jadi akan nyambung Nah sekarang Kalau gitu Terakhir Kita kasih group Ini untuk Membuat dia jadi otomatis Teman-teman semua Kita group Kita bikin Disininya adalah ini Kita masukin Kind nya adalah Build Is default True Berarti ini adalah Default nya Kalau kita ngecompile Dia akan ngejalanin Si run ini Oke Keren ya Oke sudah Ini kita save Udah Udah beres Oke Kita close aja Nah Disini teman-teman semua Kita control Shift P lagi Terus kita ketikan Build disitu Nah lihat Di bawah ini ada Task run build task Nah ini adalah yang si Nah itu default dari si task.json Ini kalau kita klik Dia akan ngecompile Dan ngerun Oke Masih error ya Oke Ini kayaknya kita harus Ngeclose dulu Dan kita buka lagi Oke Yaudah Ini kita close dulu Kita reset dulu Biar dia nge save Dan kita buka lagi Si visual studio nya Oke Mana nih Oke Kebuka lagi Nah coba kita sekarang Ngecompile ini ya Tadi kita bisa pakai Control Shift B Teman-teman semua Ya pakai yang Control Shift B Nah ini coba Kita control Shift B Nah dia akan Ngecompile Dan Ngerunning Oke jalan teman-teman semua Lihat Testing Jalan Keren ya Keren Nah ini coba Kita tambahin deh See out Kita tambahin Disininya adalah Coba lagi Ah mantap Endline Oke Udah kita Control Shift B Nah dia akan Ngecompile Dan Ngerunning Gitu Lihat Keluar disitu ya Testing coba lagi Ah mantap Nah Oke kita lihat disitu Disini juga sama ya Kita akan pakai Control Shift B Ya kalau misalkan Kita mau Ngecompile Ya gak usah lagi Buka-buka si Control Shift P Terus kita Pilih gitu Jadi kita bisa Otomatis langsung aja Control Shift B Oke terakhir Terakhir adalah Kita akan nge-setting Si workspace kita Ya workspace itu adalah Si project ini Si 00 template ini adalah Workspace disebutnya Kalau di Visual Studio Code Nah kita akan Ngebikin settingan baru Oke Nah kita pilih Yang open Workspace setting ini Teman-teman semua ya Kita pilih Nah kita cari Mana yang Edit Setting.json Mana nih Mana nih Mana ya Nah itu dia Edit in settings.json Ini kita klik aja Kita klik Oke akan kosong disini Ya Lihat disitu Di kiri Di .vscode Dia akan muncul Settings.json yang baru Ya Oke kita akan Setting nih disini Pertama ya Saya ingin nge-setting Font size-nya Mungkin ini kekecilan ya Kita akan setting Font size-nya Oke Kita ketik aja disini Editor Titik Font size Oke itu ada pilihannya S-nya jadi besar Kita pilih Jadi berapa Kita pilih Jadi 18 deh ya Kita koma Dan kita save Dia otomatis Akan ngegedein ya Udah Nah sekarang Yang kedua Kita pilih Font untuk Si window-nya ya Kita zoom levelnya Kita pilih 0,5 aja Buat ngerubah Yang kiri Lihat Yang kiri jadi berubah Ya Oke Sekarang kita kasih Workbench Workbench-nya itu Kita kasih color theme-nya Yang tadi kita udah install Kita bisa pilih Terserah kalian mau yang mana Kalau saya pake yang Atom One Dark Oke Nah Jadi kan Biasanya itu Temen-temen ini pengen Suka nanya nih Bang Itu temanya apa bang Nah ini ya Atom One Dark Oke Udah Lalu yang kedua adalah Si icon-nya ya Kita workbench Titik Icon Theme-nya Kita pilih yang VS Code Icons Oke kita Kasih koma Kita save Nah langsung otomatis berubah Keren ya Keren Mantap Lihat warnanya akan cantik Seperti ini Cantik ya Oke terakhir nih Si terminal kecil banget ya Nah kita tambahin coba deh Kita tambahin disini Tambahin terminal Titik Integrated ya Mana Itu dia Integrated Font size Nah ini kita pilih juga deh Kita ganti jadi berapa 20 deh ya Nah akan jadi segitu Oke mantap ya Jadi sekarang Semuanya sudah Tersetting Oke 18 aja Gak apa-apa Sip Oke sudah tersetting teman-teman semuanya Oke sekarang berarti ini sudah siap Untuk Dicoba ya Oke Kalau kita ctrl shift B lagi Dia akan ngecompile Keren Oke teman-teman semua Jadi itu adalah Si Cara Setupnya Kita akan pakai Si template ini Untuk di tutorial kita ya Oke Atau kalau kalian males Kalian bisa langsung aja Ngedownload di GitHubnya Cluster Buka Disitu ada si BP lanjut Oke Nah disini ada template Untuk Windows Kalian tinggal download aja Gitu ya Oke teman-teman semua Berarti sudah selesai setupnya Berarti kita sudah siap Untuk melakukan tutorial ini ya Oke Jadi sampai ketemu Di tutorial selanjutnya Dimana kita akan Langsung Mencoba Tutorial OOP ini Oke teman-teman semua See you in the next video Dan Bye